Intro Hai ketemu lagi di jalur hati omongin aja biar kamu plong Oke salah satu pertanyaan dari salah satu sobat DHB kita Katanya ini agak menarik juga Dan ini mungkin kita pengalami ya Baik kamu ataupun saya juga pernah ngalamin Atau bahkan juga kita sadar gak sadar menjadi orang seperti itu Bagaimana ngatasin perilaku yang konsumtif atau boros gitu ya Atau yang lebih kita ini kan Gimana sih caranya hidup sederhana Oke banyak tips tentunya ya di luar tentang bagaimana kita hidup sederhana Misalnya ketahui tujuan hidup kita maunya apa Kemudian juga kita atur keuangannya Kita buat skala prioritas seperti itu Tapi sebetulnya ada sebuah tip yang saya alami sendiri bagaimana Mengendalikan keinginan kita untuk belanja Terutama sekarang online Gampang banget untuk belanja di marketplace ya gitu kan Caranya gimana sih yang sederhana sekali sebetulnya satu Jangan install Jangan install aplikasi marketplace itu di hp kamu gitu ya Karena itu meminimalisir kamu untuk scrolling Oke deh Itu tidak mampu misalnya Karena juga ada iklan-iklan di aplikasi-aplikasi yang lain gitu ya Kita main game muncul gitu ya penawaran-penawaran Ada yang sesuatu yang sangat menarik Buat kamu sangat sibuk Nah itu ternyata itu sangat ampuh sekali Ketika kita sibuk dengan berbagai kegiatan Dengan berbagai hobi Dengan berbagai apa ya Petualangan adventure atau yang lain Ternyata itu sangat ampuh Menghilangkan keinginan kita untuk Memiliki sesuatu gitu ya Karena kita punya sebuah tantangan hidup di depan Misalnya kita sekarang lagi buat proyek Kepedulian Ataupun menghimpun Apa ya Sesama relawan untuk Katakanlah mengabdi di sebuah daerah Maka kita akan fokus ke sana Kita tidak akan mikir lagi belanja sepatu baru HP baru Ataupun hal-hal yang lainnya Kita pasti inginnya fokusnya ke sana Kemudian kita misalnya berpetualang Ataupun melakukan kegiatan-kegiatan adventure lainnya Pokoknya sebuah proyek yang menguras energi kamu Pikiran kamu untuk total disitu Atau saat ini misalnya Kamu sebuah sebuah THB Yang lagi jadi relawan vaksin So Kamu gak akan mikirin deh Yang namanya beli Beli-beli hal-hal yang Ganti sepatu Ganti HP Ganti baju Ataupun beli hal-hal yang baru Yang biasanya kita lakukan Kenapa? Karena kita tiap hari ada giat vaksin Ada kegiatan-kegiatan yang harus dicapai Yang harus dilakukan Yang harus kita selesaikan gitu kan Dan itu ternyata efektif banget Jadi so buat kamu sebuah sebuah THB Yang ngerasa Aku kok Gak bisa mengendalikan untuk belanja Untuk jajan gitu kan Buat kamu sibuk Maka kamu akan fokus pada hal itu Mudah-mudahan ini bermanfaat Ngomongin aja biar kamu Plong Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.